Intro Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Lagi-lagi kita akan masak old fashion cooking. Kali ini aku akan tim ikan asin dan daging ayam. Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan sukacita. Hari ini aku mau masak, masakan jaman old ya, jaman dulu, jaman-jaman bahola. Dimana dulunya waktu kecil, ini adalah makanan yang paling sering kami makan ya. Jadi, agak kampungan ya. Di sini ada ikan asin, ikan asin jambal roti. Ini adalah ikan asin yang kaya dengan daging ya, bagus. Bentuknya seperti ini, ini udah pernah aku tunjukkan juga. Ini ikan asinnya semua daging. Dan ada daging ayam yang sudah aku potong-potong seperti ini. Bisa gunakan daging ayam, bisa gunakan daging B2 ya. Jadi, tergantung kita mau makannya apa. Karena di rumah ini, kalau daging B2, gak ada yang makan. Jadi, aku gantiin dengan daging ayam ya. Dan ada bawang putih yang sudah dipotong seperti ini. Kalau gak diiris seperti ini, bisa juga digeprek aja. Ini ada jahe ya, jahe yang dipotong korek api. Ada cabai rawit. Ada tomat. Tomatnya ini kira-kira satu buah, tapi yang kecil. Kemudian ada bawang merah. Ini bawang merahnya dibiarin satu butiran gini aja. Jadi, gak usah diiris ya. Ini juga ada tepung tapioca. Tepung tapioca-nya. Tepung tapioca-nya, aku gunakan tepung tapioca yang ini ya. Kemudian ada satu sendok makan fish sauce atau kicap ikan. Ini ada chicken stock powder atau kaldu ayam ya. Ada satu, dua sendok makan kecap manis. Lada bubuk. Dan nanti akan aku berikan sedikit minyak wijen. Jadi inilah bahan-bahannya. Sekarang, kita campurkan dulu ayamnya dengan tepung tapioca. Tujuannya, supaya kita bisa memberikan tekstur yang lembut pada ayamnya. Jadi tangan udah dicuci. Ini masukin aja tepungnya. Kalunya masukin aja. Ini akan kita putuskan. Karena kita mau masak yang jadul. Ini kita gunakan yang jadul juga ya. Masukin aja. Semua bahan-bahannya kita masukkan jadi satu. Jadi, diletakkan seperti ini aja. Masih selesai dikukus. Baru kita aduk rata. Jadi, buat kamu yang gak kuat asing. Karena ikan asing udah asing. Jangan lagi ditambahkan dengan fish sauce atau kisap asing. Karena ini makannya nanti ada dengan nasi. Jadi, rasa asingnya itu masih bisa balance ya. Ataupun kalau mau dimakan dengan bubur lebih terasa buri-buri atau asing dari ikan asingnya. Juga dari daging ayamnya. Jadi, rasanya lebih enak. Untuk minyak wijennya itu kita kasih kurang lebih satu sendok makan aja ya. Seperti biasa, aku gak lupa tambahkan lada bubuk. Buat yang gak suka lada bubuk, ini bisa disiuk. Sudah. Ini akan kita kukus semuanya. Oke, ini akan kita kukus. 30 menit ke depan sampai daging ayamnya ini mateng. Oke, ini udah selesai. Sambil diaduk rata untuk menguraikan daging ayam yang membenuhkan. Untuk di dasar piring. Jadi, inilah tim ikan asing dan daging ayam. Yang dimasak dengan old-fashioned cooking. Ini cara masaknya zaman dahulu kala ya. Ini enak banget kalau dimakan dengan nasi hangat. Atau dengan bubur. Jadi, buat kami yang doyan bubur. Ini bisa jadi pilihan untuk dijadikan lauk. Untuk bubur. Semoga video ini boleh bermanfaat buat kamu. Kalau bermanfaat, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan buat kamu yang sudah mendukung aku, dukung aku terus ya. Supaya aku lebih semangat berbagi resep dan pengalamanku. Thank you for watching. See you. Bye-bye. 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 Bye-bye.